Konsep sekolah alam digagas sejak tahun 1990 dan telah dipraktekan lebih dari dua dekade yang lalu. Sekolah alam pertama dibuka di Ciganjur, Jakarta Selatan pada tahun 1998. Tanpa memperlakukan sistem franchise, sang penggagas memberi kesempatan konsep sekolah alam diadopsi di seluruh Indonesia. Setiap daerah dapat menyesuaikan konsep pengajaran sesuai dengan situasi alam setempat. Kini terdapat lebih dari 57 sekolah alam dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam jaringan sekolah alam Indonesia. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekolah alam School of Universe di Parung Bogor, Jawa Barat. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan sosok penggagas di balik sekolah ini. Siapa dia? Ayo ikut saya. Kalau kita bicara sepak terjang, masih ingat nggak dulu Pak Lendo itu semasa sekolah sosok murid yang seperti apa sih Pak? Zaman dulu itu belum ada autis, disleksia, ADHD. Yang ada cuma normal dan hiperaktif. Saya masuk yang hiperaktif. Saya merasa baik-baik aja, saya nggak nakal gitu. Cuma karena Tuhan memberikan saya itu kondisi hiperaktif gitu, sementara pendidikan kita tidak bisa mengakomodir anak-anak seperti ini, akhirnya kami di stigma anak nakal. Tapi tentunya dari belasan tahun, sekolah, TK, sampai perguruan tinggi, tentunya ada hal positifnya dong Pak? Yang paling berkesan buat saya itu adalah pertemanannya. Pertemanan, networking gitu ya? Nah, jadi saya terkenal dengan orang yang paling banyak temannya. Ternyata sesuai dengan perintah Tuhan gitu ya, kan kita disuruh untuk sering bersilaturahim. Karena silaturahim itu kan sumber rezeki. Itulah yang membuat saya bisa hidup walaupun memilih jalur sosial sebagai aktivitas sehari-hari yang saya bangun. Oke, jadi dulu ceritanya gimana Pak? Awal mula sempat terpikir untuk membangun sekolah alam? Jadi, saya melihat ada kesalahan nilai-nilai di masyarakat. Masyarakat Indonesia itu selalu menghormati orang yang kaya, yang pintar, yang ganteng, yang cantik, kayak selebritis itu. Itu nilai yang ada di masyarakat itu. Sementara di kitab-kitab suci kita itu, yang disebut orang mulia itu bukan itu. Tapi orang yang bertakwa gitu. Orang yang benar-benar menjalankan perintah Tuhannya gitu. Jadi, saya melihat ada kerusakan nilai yang harus saya perbaiki. Nah, menurut banyak sejarah peradaban bangsa-bangsa itu, untuk merubah nilai-nilai itu harus masuk dari pendidikan. Itu kenapa saya bikin sekolah alam. School of Universe berdiri sejak tahun 2004 dan merupakan pengembangan dari Sekolah Alam Ciganjur. Berlokasi di Parung Boger, Jawa Barat. Sekitar 18 km dari selatan Jakarta, sekolah ini memiliki visi mendampingi setiap anak manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi dan memberi rahmat bagi sekalian alam. Sekolah ini menerima siswa dari tingkat kelompok belajar hingga perguruan tinggi dan memberi tempat bagi siswa berkebutuhan khusus. Di Sekolah Alam ini, konsep dan juga kurikulum yang digunakan seperti apa, Pak? Kita bikin kurikulum sendiri. Bikin kurikulum sendiri ya? Karena kita ingin yang terbaik gitu kan. Kurikulum itu saya ambil dari tujuan penciptaan manusia. Yang pertama itu dia tahu cara tunduk kepada yang menciptakan. Itu kita sebut dengan kurikulum ahlak. Kalau pemerintah itu sekarang menamakannya kurikulum karakter. Karakter ya? Ya. Nah kemudian yang kedua itu kurikulum logika. Jadi cara memahami binatang maupun tanaman atau makhluk lainnya tunduk kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa kelola. Nah kenapa kita perlu memahami? Supaya kita bisa mengelola alam semesta. Nah yang ketiga itu kurikulum leadership kepemimpinan. Kan kita diciptakan sebagai pemimpin. Jadi setiap anak di Sekolah Alam itu dilatih untuk jadi pemimpin. Cara melatihnya seperti apa, Pak? Nah kita tuh punya metode yang berbeda-beda. Kalau untuk ahlak itu metodenya toladan. Jadi si guru harus memberi teladan tentang karakter yang baik. Kalau logika itu dia langsung belajar dari alam. Kemudian kalau leadership itu pakai scouting. Kombinasi kramuka dengan outbound. Nah kemudian yang terakhir ini kurikulum bisnis. Jadi setiap anak itu kita latih untuk bisa mencari nafkah. Karena kan pendidikan sejatinya harus membekali orang untuk bisa cari nafkah. Untuk melanjutkan kehidupan dia. Untuk mengakomodasi masyarakat, anak-anak masyarakat sekitar dengan bakat tertentu. Tapi mereka hanya masyarakat sederhana itu cara mengakomodasinya seperti apa? Gini, kita punya pengalaman juga sekolah alam di beberapa daerah itu gratis. Untuk kaum duafa, untuk orang miskin dan sebagainya. Nah bagaimana menyiasati secara luas itu sebetulnya sederhana. Sekolah alam itu harus bermitra dengan masyarakat. Nah kalau masyarakat itu bersedia menjadi guru buat anak-anak sekolah itu, maka dia ngelalu rupiah. Itu yang kita kembangkan dengan pendekatan learning from maestro. Belajar dari jagonya. Jadi misalnya anak-anak pengen belajar kuliner. Di satu kampung itu ada orang tua yang jago kuliner. Dia jadi guru aja. Langsung anak-anak itu bisa dan hebat gitu. Nah itu yang dikembangkan oleh beberapa teman disebut sebagai sekolah komunitas. Dia sekolahnya sekolah alam tapi pengelolaannya itu komunitas. Idenya, inspirasinya datang dari mana Pak? Apakah ada sosok tertentu yang sangat mempengaruhi pemikiran Pak Lendo atau bagaimana? Saya bermimpi satu masa itu. Semua anak itu sekolah dengan bahagia. Terus ketemu bakatnya dan bisa jadi orang terbaik sesuai dengan bakat minatnya. Nah mimpi-mimpi yang saya bangun sejak kecil itulah sebetulnya yang menelurkan saya bikin sekolah alam. Kalau inspirasi-inspirasi dari dunia luar itu saya dapat juga dari buku-buku ya. Dari buku-buku? Mungkin Mas pernah dengar Toto Chan, sekolah yang di gerbong kereta di Jepang. Kemudian ada The Schooling Society. Banyak pemikir-pemikir pendidikan di dunia yang sebetulnya berupaya membangun seperti sekolah alam. Tapi kebanyakan mereka tidak sustain, tidak berlanjut. Yang saya bangun itu kan gerakan sebetulnya. Yuk bikin sekolah alam yuk, silahkan. Semuanya boleh bikin, tidak perlu pakai franchise. Semua ilmu saya share. Akhirnya sekolah alam bisa ada di seluruh Indonesia. Memang kita mendesain sekolah itu harus in situ development. Sesuai dengan lingkungannya. Apa yang sama? Yang sama itu tadi empat pilarnya itu. Karena semakin berbeda dia semakin beragam. Kan keberagaman itu kan sesuatu yang indah. Yang bineka tunggal ikat itu kan itu sebetulnya. Berbagai kegiatan ekstra kurikuler menjadi pendukung pelaksanaan kurikulum di sekolah alam ini. Kelas rombeng misalnya. Atau memainkan alat musik perkusi dari barang-barang bekas. Menjadi salah satu aktivitas favorit para siswa. Kegiatannya sih banyak. Yang jelas pasti ada mengajar, belajar. Pelajaran biasa. Ada juga pelajaran bisnis. Lalu ada juga setiap minggunya outbound. Dan ekskul juga banyak sih. Dan kalau saya pribadi sih yang paling saya suka itu mengajarkan bahwa untuk kerja keras. Kalau pengen dapat rezeki yang banyak, pengen dapat uang yang banyak itu harus kerja keras. Tidak bisa kita nunggu kesempatan untuk datang ke kita. Kita harus mengejar kesempatan itu. Sekolah alam penciptaan Pak Lendo ini kan sudah dua Dekade berdiri, Pak. Tantangannya apa saja, Pak? Ada tiga tantangan yang paling berat yang kami hadapi. Yang pertama itu pola pikir orang tua. Orang tua itu masih meyakini sekolah yang benar itu yang seperti yang umumnya gitu. Sampai hari ini masih, walaupun sudah mulai berkurang gitu. Yang kedua pemerintah gitu. Pemerintah itu sering sekali itu memojokkan kami itu dengan peraturan-peraturan yang mereka tetapkan gitu. Kami itu pernah 10 tahun nggak dikasih izin, Pak. Alasannya sederhana. Kenapa di kelasnya nggak ada meja, kursi, dan bapan tulis? Yang ketiga itu pada umumnya masyarakat itu masih memegang standar-standar atau status sosial yang mewajibkan setiap orang itu punya ijasa, punya titel, punya segala macam gitu. Google, kemudian Ernst & Young itu perusahaan-perusahaan terbaik di Amerika itu sekarang nggak terima ijasa. Dia terima certified. Kamu mampunya apa? Sudah terbukti belum, baru kerja sama saya. Artinya di sekolah alam ini nggak ada ijasa, sertifikat yang diberikan? Kita itu kan fokusnya kepada raport tentang keempat tadi. Kalau yang raport akademik kita juga sediakan. Karena kita juga terakreditasi. Cuman memang kita harus beradaptasi dengan peraturan pemerintah. Kalau Bang Lindu itu di keluarga, dia sangat menekankan dengan akhlak. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang bakat. Jadi tugas saya sebagai ibu, sebagai istri di rumah itu adalah menemukan lagi bakat anak saya di rumah. Kemudian sambil juga diterapkan di sekolah. Artinya karena anak-anak sudah besar ya, artinya ini menjadi role model juga untuk di SOU ini. Sehingga memudahkan saya menyampaikan kepada orang tua, Bapak, Ibu seperti ini. Karena kita punya pengalaman di rumah juga sejalan dengan konsep yang dimaksud. Cara Pak Lendo mentransfer nilai-nilai ini kepada istri dan juga anak-anak seperti apa? Ya, tentu kalau kita punya konsep, kan harus kita lakukan adalah kita mengimplementasinya sendiri. Setelah terbukti, baru kita share ke orang lain. Jadi anak-anak saya semuanya sekolah lain di sekolah alam. Jadi anak Pak Lendo yang pertama sampai keempat semua masuk sekolah alam yang Pak Lendo dirikan? Iya. Sudah lulus mu atau masih ada yang sekolah di sini? Ada dua yang sudah lulus kuliah. Karena kan kita sudah sampai perguruan tinggi. Kemudian ada satu masih kuliah, satu lagi SMA kelas 3. Anak saya yang pertama itu kan dia bakatnya itu produser musik. Produser musik. Sekarang itu dia sudah tiga tahun berturut-turut dapat anugerah musik Indonesia. Nah yang kedua itu anak saya itu cerdas bahasa. Jadi dia belajar bahasa Inggris otodidak, sangat fluent. Sekarang dia menekuni profesi sebagai penterjemah. Translator. Jadi film-film yang ada di TV-TV itu biasanya dia yang ikut menerjemahkannya gitu. Untuk apa namanya subtitlenya itu. Nah kemudian yang ketiga itu dia bakat minatnya itu di bidang apa namanya psikologi. Terus kita magangkan ke seorang psikolog terkenal yang hebat. Dia magang. Nah yang terakhir yang bungsu ini, yang laki-laki ini sebetulnya dia bakatnya itu keuangan gitu. Cuman dia masih ikut-ikut temannya, masih main-main di apa namanya musik, kemudian main juga di film maker. Kita nggak paksakan dia terus. Tapi yang namanya bakat itu, itu tidak pernah akan menghilang. Tapi akan semakin kuat. Semakin terasa. Itu pada saat dia berusia dewasa. Dan kami meyakini itu, setiap orang itu hanya bisa bermanfaat yang besar kepada orang lain. Kalau disesuaikan dengan bakatnya. Kalau dia tidak sesuai bakat, dia bisa hidup tapi tidak optimal. Selama 20 tahun berdiri sekolah alam yang Pak Lindo dirikan ini, Bapak melihat siswa dan juga alumni-nya seperti apa? Yang pasti itu, alumni-alumni di sekolah alam itu, itu tidak pernah lupa dengan sekolah alam. Jadi walaupun dia sudah di sekolah-sekolah umum, di luar negeri, segala macem. Kalau dia ingin mencari kebahagiaan, dia ingin cari sesuatu yang ekspresif, dia pasti ke sini untuk mengasah lagi dirinya, segala macem. Dan mereka sampai hari ini rata-rata menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Jadi gini, kalau kita bikin pendidikan, apa yang kita berikan kepada anak, itu pasti tertanam. Jadi kalau pendidikan di Indonesia itu menanamkan knowledge, pasti dapat dia knowledge. Tapi kalau di sekolah alam itu menanamkan alat, pasti dapat alatnya. Jadi tergantung strategi pendidikan di Indonesia, apa yang mau dibekali kepada setiap anak bangsanya. Ya, Mas Sakti, saya kenalkan sama salah satu maestro di kampus kami, yang keahliannya itu sangat luar biasa di dunia digital. Digital Marketing. Ini namanya Pak Mas Rizal. Mas Rizal, panggilannya Rizal. Kalau ini Pak Doni. Pak Doni ini semacam pembantu rektor bidang akademik. Apa kabar Pak Doni? Baik, Mas Sakti. Tadi saya tertarik Pak Mas Rizal nih. Dengar-dengar Pak Mas Rizal ini kan senior manager dulu di Coca-Cola. Apa yang membuat seorang senior manager tertarik terjun di sekolah alam gitu. Saya juga punya harapan ada adik-adik kita di sini, atau siswa di sini, atau mahasiswa di sini, bisa memahami atau bisa mengembangkan digital marketing dengan lebih baik. Terutama untuk bisnis yang mereka kembangkan. Saya melihat di sini, yang kemarin tahun lalu ya kita ajarin, itu udah kelihatan tuh bisnis. Jadi mereka hanya dalam satu semester itu, tiga bulan growth bisnis langsung kelihatan. Bahkan ada yang double digit tuh, yang bisnis travel. Sampai sekarang pun malah dia bisa ngembangin lagi. Dia punya portfolio lain, dan itu hal yang luar biasa sebagai mentor atau maestro. Iman Kurnia adalah salah seorang pengajar yang telah bergabung dengan sekolah alam. Sejak pertama kali sekolah alam didirikan pada tahun 1998 di Ciganjur, Jakarta Selatan. Yang paling menyenangkan tuh diantaranya bisa mengantarkan anak-anak mencapai mimpinya sesuai dengan minat bakat. Karena 20 tahun ini takes time, sehingga saya bisa melihat mereka berkembang menjadi orang yang dari dulu mereka pengen jadi apa dan jadi seperti itu. Semua anak adalah bintang, karena mereka tuh punya kelebihan sesuai dengan syakilah, sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga semua orang ini spesial dan hebat tentunya. Pak Rindo, saat ini kita sedang berada di bangunan apa nih? Kita menyebutnya bangunan yang hilang. Bangunan yang hilang? Yang tembus gitu. Jadi dia antara alam dengan bangunan tuh menyatu. Nah kalau kita bicara sekolah alam yang Bapak dirikan, ini kan jenjang pendidikannya sangat lengkap sekali. Mulai dari TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi ada. Nah ini saya penasaran Pak, apakah memang dari dulu sudah dipikirkan, memang dari awal mulanya harus lengkap sampai atas atau sambil berjalan? Saya waktu itu hanya mau fokus di pendidikan dasar. Tapi setelah kami kembangkan, itu orang tua menuntut. Saya nggak mau anak saya itu sekolah di tempat yang tidak seperti ini gitu. Sudah itu kita mulai membangun sekolah menengah. Nah setelah kita pelajari, ternyata kenapa anak-anak itu senang membangkang, senang melawan dan sebagainya pada saat usia-usia menengah ini. Karena dia sedang belajar menjadi orang dewasa. Sedang belajar mengatur dirinya sendiri. Diperlukan sebuah kesabaran dan metode tertentu, sehingga yang namanya SMP itu tetap membahagiakan anak, tapi seluruh potensinya keluar. Akhirnya kita menemukan format yang paling ideal untuk bikin sekolah menengah itu adalah sekolah bisnis. Karena dia, kalau kita bisnis kan kita belajar mengatur keuangan sendiri, mencari nafkah sendiri, dan intinya dia mandiri gitu. Nah pendidikan menengah itu harus mengajarkan kemandirian. Dan ini yang kami yakini, kalau seluruh sekolah di Indonesia mengajarkan anak berbisnis pada usia remaja, dijamin kita tidak kesulitan dalam membangun ekonomi. Karena kan syarat sebuah negara supaya ekonominya berkembang, itu minimal 4% dari populasinya itu adalah pengusaha. Nah pada saat kita menyusun kurikulum untuk pendidikan menengah, kita menemukan format SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Akhirnya kami bikin perguruan tinggi sendiri gitu. Jadi kita menjamin seluruh konsep pendidikan kita dari A sampai Z itu utuh, dan anak-anak itu tidak perlu problem dengan masalah ijasa, dengan masalah status. Kayaknya persepsi yang timbul di masyarakat kan agak relatif mahal gitu Pak. Nah caranya bagaimana agar sekolah alam ini bisa persepsi masyarakat berubah? Oh bisa terjangkau? Kemudian juga sekolah alam ini bisa mandiri? Seperti apa Pak? Kunci keberhasilannya itu ada di pengusaha-pengusaha sukses yang bersedia untuk dimagangkan oleh siswa kami. Nah dengan konsep seperti itu, sebetulnya biaya pendidikan itu bisa nol Pak. Nol rupiah. Kami sedang membangun kampus digital namanya. Nah kampus digital ini memungkinkan semua anak Indonesia mau miskin sekalipun dia bisa kuliah. Kenapa? Karena knowledge-nya sekarang gratis. Ada di Google, ada di Youtube, ada di segala macam gitu. Artinya dia punya gadget, dia bisa kuliah. Sehingga dia dapat knowledge dari kampus kita, dia dapat skill dari maestronya. Harapan kami nanti dalam waktu 5 tahun itu mahasiswanya 1 juta orang. Karena di Amerika itu ada namanya Coursera, sebuah digital kampus yang dibangun tahun 2012. Itu dalam waktu 5 tahun mahasiswanya 33 juta orang. Dari seluruh dunia. Nah kalau kita bicara harapan, selain ingin melaunching kampus digital ini, harapan ke depan jangka penek dan juga jangka panjang mungkin 5 sampai 10 tahun lagi seperti apa Pak? Jadi gini, kalau dunia industri itu bersatu dengan dunia pendidikan seperti konsep learn from maestro, maka sudah tidak ada lagi isu orang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Jadi mimpi saya itu nanti antara industri dengan pendidikan itu menyatu. Orang belajarnya bukan di sekolah-sekolah, orang belajarnya di orang-orang terbaik. Di sekitarnya sesuai bakat dan minat. Dan ini kami perhatikan dari sejarah hidupnya Rasulullah. Rasulullah itu sejak kecil sampai dia dewasa, belajarnya itu magang. Itulah konsep belajar yang sejati. Kebetulan ada namanya digital. Digital inilah sebetulnya seperti apa ya, seperti mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengintegrasikan seluruh konsep-konsep yang ada menjadi lebih murah dan mudah. Pak Lendo, kalau kita bicara mengenai regenerasi, sudah disiapkan belum Pak? Proses regenerasi seperti apa yang akan dilakukan di School of Universe ini? Nah, kami sudah merangkum kurikulum kami yang empat itu dalam sebuah buku. Kita lakukan selama 20 tahun. Dan buku ini kita sebar ke seluruh jejaring sekolah alam maupun yang non-sekolah alam. Di kami itu kita bikin yang namanya jaringan sekolah alam Nusantara. Kita sudah bikin 10 tahun yang lalu. Jadi seluruh sekolah alam itu bergabung di jaringan itu. Nah, tiap dua tahun kita jambore. Nah, dari situlah terjadi pengayaan gitu. Nanti yang terakhir itu, yang menjadi benteng kami yang terakhir itu ada namanya basic training. Jadi dengan tiga itu sebetulnya kita bisa memastikan itu sekolah alam itu sustain. Nah, terakhir Pak, ada pesan nggak untuk para orang tua yang mungkin bingung gitu bagaimana caranya agar bisa mendidik anak mereka sesuai bakat dan minat dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik? Caranya bagaimana Pak? Ya. Ada sebuah penelitian menarik nih di fisikologi UI tahun 2013. Itu 87% mahasiswa itu salah pilih jurusan. Saya termasuk, Pak. Saya juga termasuk. Saya termasuk. UNDP itu waktu itu merekomendasikan Indonesia kalau mau maju yang harus dibangun itu industri kreatif. Artinya talenta kita itu justru di industri kreatif. Di dunia itu yang punya kayak gitu cuma Indonesia, Pak. Sekolah alam itu sejak awal itu sadar kita punya kekuatan dan kita harus bangun kekuatan itu sehingga kita jadi yang terbaik. Dirintis sejak 20 tahun yang lalu sekolah alam berupaya untuk menjadi salah satu solusi masalah pendidikan di negeri ini. Sekolah alam dirancang sedemikian rupa untuk menjadi tempat yang membahagiakan di mana anak dapat menemukan serta mengasah bakat dan minatnya untuk menjadi seorang pemimpin yang mandiri, berakhlak, serta mampu menjawab tantangan zaman. Demikian episode Filantropi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Sakti Al-Fatah. Sampai jumpa.